So, teman-teman semua, ini dia first look-nya setelah aku menggunakan Garnier Men Agno Fat Serum Cream itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama saya, Wahyudi. Youtuber paling fantastis, bombastis, fenomenal, populer. Yeah! Tapi nggak juga sih. Oke, teman-teman semua. Di video kali ini gue mau nge-review buat kalian semua salah satu produk yang bisa dibilang nomor satu katanya. Tapi sebenarnya memang nomor satu sih. Kalau dipikir-pikir soalnya ini adalah produk satu-satunya The One and Only di Indonesia yang merupakan serum cream buatan dari Garnier khusus buat kulit cowok. Biasanya kan kalau produk cream itu khusus banget dibuat untuk cewek. Atau produk cewek yang bisa digunakan untuk cowok. Tapi kalau ini benar-benar khusus untuk cowok doang. Langsung aja kita cek produknya. Tapi seperti biasanya sebelum aku review produknya buat kalian semua yang nonton video ini tapi belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang juga. Aku kasih kalian waktu 3 detik buat subscribe. So, terima kasih teman-teman semua sudah subscribe di bawah. Ini dia teman-teman. Garnier Man Acno Fight. Acne Fighting Whitening Serum Cream. Yang bisa melawan, eh bukan melawan. Ini memiliki 12 manfaat. Kalau dilihat dari tempatnya lumayan mirip dengan Garnier Man Acno Fight yang scrub. Bukan lumayan mirip ya, tapi benar-benar mirip banget. Tapi dari segi kandungan berbeda. Kalau dari serumnya atau krimnya dia mengandung ekstrak lemon. Kalau yang scrub dia sama sekali nggak mengandung lemon. Terusnya, walaupun kedua produk ini dari segi tempatnya sama, tapi dia sama sekali nggak ada tulisannya mengatakan bahwa untuk hasil yang maksimal gunakan bersama krim. Atau di krimnya ini sama sekali nggak ada tulisan yang mengatakan bahwa untuk hasil yang maksimal gunakan bersama dengan Garnier Man Acno Fight Scrub in Foam. Atau gunakan bersama dengan Facial Foam Wasabi. Jadi, kedua produk ini sama-sama berdiri sendiri. Kalau kalian cocok scrubnya tapi nggak cocok krimnya, kalian bisa pakai scrubnya aja. Atau kalian cocok krimnya tapi nggak cocok dengan scrubnya, ya kalian pakai aja krimnya tanpa menggunakan pencuci mukanya. Jadi, tetap pakai pencuci muka yang biasa kalian pakai, tapi kalian boleh menggunakan krim atau serum dari Garnier ini. Kalau kalian cocok. Oke, terus nih ya kalian wajib banget tau bahwa produk ini baru aku beli, harganya Rp28.000 di kampung aku. Lumayan mahal sih untuk ukuran sekecil ini. Dan aku juga nggak tau ini berapa lama penggunaannya sampai habis. Buat kamu yang pernah menggunakan ini, silahkan komentar di bawah berapa kali pemakaian sampai bisa habis. Atau berapa minggu? Atau berapa lama? Terus kira-kira kalau di kampung kalian harga dari Garnier Man Acno Fat Serum Krim ini berapa? Silahkan komentar juga di bawah. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke manfaatnya. Produk kecil ini memiliki 12 manfaat. Keren banget kan? Jadi, manfaat yang pertama, dia bisa mengurangi kekusaman. Terus menyamarkan bekas jerawat. Terus mengurangi bintik hitam. Terus membuat pori-pori tampak kecil. Bantu lawan jerawat. Lawan jerawat. Memangnya kuat. Terus mengurangi minyak berlebih. Kurangi komedo. Menghaluskan. Dan menyamarkan kulit. Lembabkan kulit. Meratakan kulit. Sekaligus melindungi dari sinar matahari. Wah, jadi benar-benar 12 manfaat teman-teman. Keren banget kan? Telah diuji pada cuaca dan kelembapan di Asia. Jadi, cocok banget untuk kulit orang-orang Asia. Dan juga sesuai dengan kondisi dan cuaca yang ada di negara kita ini. Lanjut ke cara penggunaan. Penggunaan. Setelah mencuci muka, oleskan atau sapukan secara merata pada wajah dan leher. Jadi, bisa buat leher juga. Terus hindari atau jauhi area atau kawasan sekitar mata. Oke, itu pasti tentunya. Dan yang paling hebatnya, produk ini telah diuji secara klinis pada 54 pria selama 4 minggu. 54 pria. Kenapa nggak panggil gue juga untuk mencukupi 55 pria? Wah, benar-benar nih Garnier. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya produk ini ada plastiknya. Jadi, dia dibungkus oleh plastik. Kemudian, dos. Kemudian, produknya di dalam. Tapi, plastiknya udah aku buang. Tapi, tetap aja ya teman-teman. Ini benar-benar first time gue pakai. Dan gue juga benar-benar penasaran. Maksudnya, bagaimana first look-nya dan bagaimana manfaat setelah kita menggunakan produk ini. Apakah benar-benar 12 manfaat dari produk ini bisa kita rasakan dan tanpa memunculkan masalah baru? Buat kalian yang pernah pakai produk ini, silakan komentar di bawah gimana pengalaman kalian selama menggunakannya. Ceritakan di bawah ya. Biar bisa menjadi penjelasan juga buat teman-teman kita. Oke? Langsung aja kita buka dan cobain. Baunya agak wangi, tapi nggak wangi banget kayak parfum. Terus, teksturnya lembut. Warnanya agak putih ke biru-biruan. Langsung aja kita gunakan. Jadi biasanya kalau krim itu atau serum itu kita pakainya tipis-tipis aja. Jadi nggak usah terlalu banyak. Kenapa? Karena memang seperti itu aturannya. Kalau udah seperti ini, langsung aja kita usap-usap. Terima kasih telah menonton! Oh iya teman-teman, karena kamera aku bukan mirror, mirrorless. Jadi aku harus ngaca untuk menggunakannya. So teman-teman semua, ini dia first look-nya setelah aku menggunakan Garnier Man Acno Fat Serum Cream itu. Menurut aku sih bagus banget ya first look-nya. Teksturnya yang lembut mudah meresap ke dalam kulit wajah kita. Terus wanginya pas, bagus banget. Terus warnanya natural banget, jadi nggak ada kesan bahwa kita menggunakan bedak atau menggunakan krim. Menggunakan, menggunakan krim atau produk pemutih lainnya. Terus, apa lagi ya? Oh iya, nggak lengket juga dan nggak membuat wajah kita jadi bermiak. Jadi produknya menurut aku bagus banget untuk pertama kali penggunaannya. Kalau menurut kalian gimana silahkan komentar di bawah. Atau kalian yang berpengalaman menggunakannya silahkan komentar di bawah. Bagaimana manfaatnya dan bagaimana hasilnya setelah beberapa hari menggunakannya. Apakah 12 manfaat dari produk tersebut bisa kalian rasakan di kulit wajah kalian? Tapi teman-teman semua aku nggak gunakan di leher ya. Aku cuma pakai di wajah doang. Soalnya hemat. Dan aku rasa sih leher nggak butuh krim. Jadi nggak perlu digunakan untuk di leher. Tapi kalau kalian semua pengen pakai di leher kalian juga, silahkan pakai. Karena nggak ada larangannya sama sekali untuk menggunakan di leher juga. So teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Yang penasaran tentang produk Garnier Men Agno Fight Serum Cream. Produk nomor 1 di Indonesia. Katanya, tapi memang nomor 1 sih sebenarnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga share kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa buat subscribe teman-teman. Karena subscribe itu gratis, nggak dibayar. Nggak ada ruginya kalau kalian tekan subscribe di bawah. Makanya buat kalian yang nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan subscribe sekarang di bawah. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa buat follow aku di Instagram aku, at yud underscore 376. So teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe kareh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.